Sederlun personel Satpol PP Provinsi Aceh melaksanakan razia terhadap PNS yang bolos atau berada di luar kantor saat jam dinas. Mereka mengitari sejumlah jalan protokol dan warung kopi sehingga didapati 5 PNS yang berada di luar. Amatan Serambi TV di lapangan puluhan personel Satpol PP bergerak sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan mengitari jalan protokol yang ada di Banda Aceh. Mereka menyambangi sejumlah warung kopi di kawasan Lampineng, Pangol, Simpang Surabaya, Batoh, Lampenerut, Lung Raya, serta Lam Lagang. Beberapa PNS yang didapati sedang minum kopi didata dan ditahan KTP-nya. Dari Banda Aceh, Harimah Hardika, Serambion TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.